Kalau ada nih orang Orang sudah dijatah sama Allah Makan 5000 liter beras Selama hidupnya Waktu itu dia sudah makan 4999 liter Dia ada pesawat Jatuh untuk pesawat Wallah ini orang gak akan mati Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan Karena kata Rasulullah Tidak akan mati 1 orang Dan Nabi tidak pernah berusaha Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian Seperti maut mengejar kalian Makanya orang yang mengenal itu hakikat Rezeki dunia dan sebagainya Dia tidak akan khawatir Dia tahu dunia itu akan datang Kalau dia tidak akan tertukar Rezeki jodoh maut Perintah Allah kerja-kerja saja Tapi gak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan Kalau ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan Maka orang yang kerja kelas duitnya banyak Gak ada hubungannya rezeki itu hubungannya dengan Allah Kalau Allah mau kasih rezeki Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja Tetap untuk bekerja Yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil Allah yang mendatangkan uang Mendatangkan rumah Dengan uang atau tanpa uang Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah Dengan mobil atau tanpa mobil Dengan kendaraan atau tanpa kendaraan Dengan benda-benda atau tanpa benda-benda Dengan jabatan atau tanpa jabatan Ini makna dari kalimah La ilaha illallah